Halo, jumpa lagi di Aeronet 29 Gadgetan Gaming. Kali ini kita coba lagi main Genshin Impact di Redmi Note 10S yang sudah update ke MIUI 1309 dan Genshin Impact-nya versi 3.4 ya. Kali ini kita coba mainkan di setting grafik lowest saja. Kita coba di setting grafik terendah. Dengan frame rate-nya saya set maksimal 60fps. Kemudian crowd density low dan co-optimate-nya, efeknya juga kita set ke low. Kita coba dulu main ya. Kita tes seperti yang banyak request, kita coba tes main di kota Sumeru. Nah, di dalam kota untuk frame rate-nya teman-teman bisa lihat di frame rate monitor bermainnya di kisaran 20-30fps ya. Apalagi di beberapa area yang agak ramai. Frame rate-nya cukup sering turun tapi masih stabil sih. Tidak terlalu parah, dapatnya di angka 20-an fps. Di sini sempat saya coba juga untuk keluar ke open map dan ya saat free roaming frame rate-nya lumayan bagus sih. Tapi memang jarang banget bisa tembus di atas 30fps. Apalagi kalau ada battle begini, rata-rata frame rate yang didapat hanya bermain di kisaran 18-24fps. Saat mengeluarkan skill tadi juga masih lumayan lancar ya. Kalau musuhnya sudah mati atau sudah habis frame rate-nya lumayan bagus sih. Di situasi yang tidak ada musuh, frame rate-nya saat di open map bisa dapat lumayan bagus juga. Kadang-kadang bisa tembus di angka 30-38 atau 40fps. Kemudian di sini saya coba berpindah area ya. Masih di area Sumeru. Dan di sini saya mainkan HP-nya kurang lebih sudah sekitar 15 menitan. Untuk frame rate-nya masih kurang lebih sama. Saat di open map dan situasi battle, frame rate yang didapat rata-rata di kisaran 18-30fps. Kadang-kadang juga memang sempat bisa tembus ke atas 30fps tapi itu jarang banget. Dan biasanya kalau battle-nya di area yang tidak banyak visual effect ya. Seperti misalnya di area dalam tebing seperti ini. Itu biasa frame rate-nya bisa lebih bagus dibandingkan saat kita battle di area dengan situasi terbiasa. terbuka dan banyak efek grafis lainnya. Jadi secara umum setelah saya mainkan HP ini kurang lebih dapat 20 menitan hampir 30 menit ya. Untuk performa yang saya rasakan sih masih terbilang playable. Walaupun ya ini di setting yang paling rendah sih. Frame rate-nya masih cukup stabil. Saat battle dapat di angka 18-30fps. Dan saat free roaming bisa dapat di kisaran 24-40fps. Tergantung keramaian dari area dan efek visual yang ada di area tersebut. Ya walaupun memang di beberapa situasi juga sempat agak parah sih. Ada beberapa frame drop seperti teman-teman lihat tadi. Sempat agak berhenti sedikit gerakan player-nya. Dengan frame rate turun ke kisaran 10fps. Tapi itu jarang banget. Dan selama saya mainkan 30 menit hanya terjadi 2 atau 3 kali lah. Jadi tidak terlalu terasa mengganggu ya. Secara umum sih performanya masih playable. Tapi lagi-lagi yang jadi kendala atau membuat kita tidak nyaman. Masih masalah suhunya ya. Jadi HP-nya setelah dimainkan 20 menit. Atau 15 menit aja sudah terasa panas banget. Terutama di area sekitar layar sebelah kiri dekat kamera depan ya. Jadi kalau teman-teman punya cooler. Saya sarankan sih digunakan aja coolernya. Nanti akan kita coba tes lagi. Gimana performanya dengan menggunakan cooler yang kita punya ya. Oke teman-teman. Jadi itu dulu ya tes kali ini. Mainkan Genshin Impact 3.4 di Redmi Note 10S MIUI 1309. Dan sesuai request sudah kita tes di kota Sumeru ya. Untuk suhu HP-nya kita lihat di bagian depan bisa tembus hingga 46 hampir 47 derajat. Dan di bagian belakang juga kurang lebih sama ya. Suhu tertingginya memang masih tinggi juga. Tapi hanya tembus kisaran 44 derajat Celcius. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.